Kami sudah hadirkan dua naras limba yang sudah hadir di video kami, yaitu Tindakan Ustaz Pogiatu, selaku coach bisnis Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah luar biasa. Dan juga di video kami sudah kehadiran Bapak Haji, akhidan Harus Tiawa, selaku founder Sinergi Ecoreti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda, Pak? Murdeka. Murdeka. Wow, luar biasa bagaimana, ini sesuai dengan dress code yang Anda kenakan, ini ada sinyal merah, kemudian putih ya. Pokoknya tetap harus bersemangat ya. Oke, baiklah Pak Mirza dan juga Pak Ustaz, ini mengenai tema kita pada hari ini yaitu bisnis syariah, bantu umat bebas, hutang, dan riba. Nah, ini maksud dari tema kita ini apa sih? Tentang itu seperti ada komunitas bisnis yang mengajak umat ikhlam bisa berbisnis, namun tetap terlibat dan hutang dan jublah riba. Seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saat ini kita punya fenomena yang luar biasa, khususnya di Indonesia yaitu banyak sekali umat yang terlibat utang riba. Betul. Banyak orang yang mencicil kendaraan, cicil mobil, cicil rumah, yang ini semua ujung-ujungnya mengarah pada kemiskinan. Mempertulit ya? Betul, mempertulit. Kenapa? Gajinya 4 juta, cicilannya bisa 6 juta. Iya, betul. Artinya, makin lama, makin banyak utang. Makin lama, karyawan makin ngasbon, dan sebagainya. Artinya, hasil penelitian, 90% umat Islam di Indonesia ini terlirik dengan hutang riba. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Maka, kita membentuk sebuah komunitas. Namanya komunitas bisnis bebas hutang riba. Nah, komunitas ini, alhamdulillah, sampai detik ini, semakin lama semakin besar, sehingga makin banyak umat yang tewas dari hutang riba. Alhamdulillah. Nah, bisnis bebas hutang riba ini apa sih? Jadi, kita membantu sebanyak-banyaknya umat yang sedang kesulitan hutang riba, dikumpulkan dalam sebuah wadah. Kita, apa namanya, ajarkan bagaimana berpikir yang terlirik dengan riba. Kemudian, hasilnya bisa menghasilkan sesuatu yang bisa memberi kendaraan, rumah, tanpa harus berpikir riba. Wah, itu sangat menarik sekali. Itu bagaimana caranya? Nah, alhamdulillah, karena kesungguhan kita mungkin ya, ini hijrah dari hutang riba, alhamdulillah kita diperlukan dengan sebuah perusahaan yang nanti kita akan jelaskan. Perusahaan ini membantu komunitas kita untuk emas hutang riba. Nah, kita lihat di layar saja, ini adalah komunitas kita yang dibantu oleh sebuah perusahaan yang akhirnya ada ribuan, lebih dari ribuan umat terbebas dari hutang riba. Bahkan, tidak hanya terbebas dari hutang riba, sekarang sudah mempunyai kendaraan kecilasi, kemudian mobil mewah, rumah mewah, alhamdulillah dengan cara yang kecil. Mungkin banyak diantara kita yang menganggap bahwa kalau tidak misil, bagaimana punya mobil, kalau tidak misil, bagaimana punya rumah. Dan alhamdulillah kita bisa mempunyai, komunitas kita bisa mempunyai bahwa tanpa harus hutang, tanpa harus riba, kita bisa mempunyai semua itu. Dengan bantuan, mungkin keterolongan Allah SWT dalam sebuah komunitas ini, dan dibantu oleh sebuah perusahaan yang alhamdulillah sekarang juga perusahaannya sudah berhubung internasional, dan perusahaan ini juga tanpa hutang riba. Jadi, bangunannya atau kantornya, kita semuanya dapat dari hutang riba. Nah, ini kalau orang bisa sekali, seperti yang kita sudah lihat di saktikan di layar kaca kita bersama ya, ini komunitasnya, tapi dengan sedang mobilnya segala macam, ini bapaknya juga gak main-main, ada yang menggunakan ambil kini juga. Hari gini ya, pemirsa, kita bisa memiliki yang namanya rumah, kemudian mobil, bahkan mobil mewah, itu tanpa hutang. Dan semuanya pasti bebas riba, ini sangat keluar bisa sekali, ini sebenarnya apa sih perusahaannya? Mungkin Pak Haris bisa jelaskan. Ya, Pak Oca, jadi perusahaannya, namanya PT Bandung Eko, ini perusahaan yang juga punya konsen sama, memang ingin membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Kantornya ada di Bandung, di Jain Sulawapati Korps, dalam nusokan nomor 39 Bandung. Dan PT Best ini, komitmennya dituangkan dalam visinya, visinya yang luar biasa, yaitu apa? Menjadi perusahaan bebas riba, yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Memang sekarang ini, kesadaran masyarakat tentang masalah riba ini, berarti banyak kali komunitas-komunitas dari riba. Dan alhamdulillah, ada satu perusahaan yang juga konsen komitmen untuk membantu umat bagaimana terbebas dari hutang dan riba. Dan mengenai misinya juga dahsyat, misinya adalah melahirkan sepertinya manusia yang memberikan manfaat bagi sama, melayani dengan profesional dan terpenuh hati. Serta memberikan produk yang berkualitas dan bermanfaat untuk masyarakat dunia. Jadi produk kita ini, kita desain bagaimana produk ini benar-benar memberi manfaat untuk masyarakat dunia. Karena alhamdulillah, kita sendiri perusahaan, PT Best, sudah memiliki isinya-isinya yang lengkap. Semua isinya sudah lengkap, bahkan kita juga sudah mengantongi fatwa hal dari mas Islam Indonesia. Jadi kita bisa dikatakan, bisnis ini bisnis sariah, sesuai dengan sariah Islam. Dan kita juga terkampung dalam asosiasi perusahaan penjualan masyarakat. Oh, oke. Nah, ini sudah berlaku seolah berapa lama, Pak, untuk PT Best ini? PT Best 2017 mulai, Pak, berdiri ya, dan kemudian memasakkan produk-produk. Oke, dan ini ingatkan bahwa perusahaannya sudah ke internasional. Itu bisa ada cerita, kan? Ya, karena kita ini sudah mulai, kita sudah ada perwakilan ya di Malaysia, di Brunei, di Filipina, gitu. Kalau kantornya, dan akan merabas ke negara-negara yang lain. Meskipun produk kita sudah tersebar di lebih banyak negara lagi. Tapi kantor dapak kita, ini di bulan Oktober ini kita buka di Malaysia, Brunei, dan Solo, PT Best. Oh, oke, baiklah. Ini yang seperti kita lebih layar, kalau di sini kita semua ini seperti apa nih, Pak? Ya, ini adalah bagian dari seremonial pemberian penghargaan untuk mitra-mitra PT Best. Jadi mitra-mitra PT Best yang berkomitmen, yang ingin bekerja sama, berwitra dengan PT Best, memasarkan produk-produk dari PT Best, dan mereka adalah orang-orang yang memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan penghargaan dari PT Best. Dan PT Best kenapa memberikan penghargaan mobil-mobil motor, mobil bahkan ada rumah? Ya, karena selama ini masyarakat ini, urutan riba, urutan utang ini dimulai dari kredit motor, kredit mobil, kredit rumah. Nah, maka PT Best ingin bagaimana kebutuhan utang pokok ini, jangan sampai diukang, karena inilah awal-awal orang mempunyai ikan riba. Maka ribut atau penghargaan yang diberikan PT Best, itu berupa motor, mobil, bahkan sampai rumah. Nah, ini untuk penghargaan semacam ini yang dilakukan oleh PT Best, ini biasanya dilakukan secara berkawah, atau mungkin ada waktunya masuk-masuk? Terus, terutus, terutus, kebetulan kami kemarin, hari kemarin, hari ahad kemarin, baru saja kita menjelaskan, memberikan penghargaan kepada ratusan orang, ya, mitra-mitra PT Best dari seluruh Indonesia, bahkan ada juga yang dari luar negeri. Ya, ada mitra PT Best yang dari Brunei kemarin juga menerima penghargaan. Jadi, dibagikan pada hari kemarin itu, berapa ribuan motor, 550 mobilium, kemudian 150 pajero, dan 50 rumah. Wow, ini pastinya pemirsa, ada di rumah juga pastinya, kita kambing-kambung, dan ingin sekali bergabung bagaimana caranya kita tepat berbisik, bahkan bisa memiliki yang namanya rumah, kemudian mobil, tanpa busa, seperti itu, ya, dan pasti stop, tetap dengan cara air Islam. Memang pemirsa, terlihat kemana-mana, bagaimana cara bergabung, pastinya kembali selayang mobil ini. Kembali lanjut pemirsa, pastinya hanya di topi, dan pastinya Anda bertanya-tanya, ya, bagaimana caranya untuk bergabung dengan PT Best, ya, sebuah perusahaan yang dapat membantu Anda menunjukkan, mengiliki rumah idaman atau mobil idaman dengan bebas hutang dan juga bebas riba, pastinya semuanya menanti-nanti ini gimana sih cara tergabungnya, dan persyaratannya apa saja, nih? Silahkan, Pak Ustaz. Ya, bagi sahabat sijuan yang ingin bermitra dengan perusahaan kita, dengan kautas kita dari PT Best ini, silahkan menghubungi WA Center. Jadi, ini bukan call center, ya, ada WA Center nanti, apa namanya, yang di layar kaca, ya. Jadi, modalnya halnya minimal itu Rp 1.500.000, Pak Ustaz. Minimal Rp 1.500.000? Rp 1.500.000. Itu tidak mendapatkan produk, ya, nanti kita akan jelaskan, ya, produknya luar biasa, kemudian dapat pembinaan bisnis dari luar sampai sukses, insya Allah. Wow, itu sangat menarik sekali, ya, Pak Ustaz, ya, sebuah bisnis, hanya berpaudah Rp 1.500.000 saja, hanya bisa menunjukkan namanya rumah dan juga mobil di Jerman, tanpa hutang dan juga reja. Ini sangat menarik sekali, namun, saya bingung, kalau misalkan kita bergerak di bidang bisnis, kan pasti ada pesuatu yang diperjuang belikan. Ada suatu produk, nah ini produknya seperti apa, dan bagaimana cara memasarkannya? Iya, jadi gini, Pak Ustaz, jadi produk kita ini, produk bete-bet secara garis besar berbagi tiga, tapi ya, ada produk untuk manusia, ada produk untuk tanaman, ada produk untuk kendaraan. Nah, produk untuk manusia, boleh sedikit saya jelaskan, ya, ini ada yang namanya LPN Kalsium. LPN Kalsium ini sangat bagus, ya, untuk meningkatkan pertumbuhan, dan memperkuat tulang dan gigi, dan meningkatkan kecerdasan. Kalau dikonsumsi orang tua, ini juga bagus untuk mengecawati-upu roses, menghilangkan nyeri sendi, dan mengecawati-upu roses. Kemudian, kita juga ada yang namanya LPN Strawberry. Ini mengandung antioksidan yang tinggi, yang bisa mengecawati-upu roses, kita dari penyakit-penyakit dekoratif, seperti jantung, paru-paru, pasien sinjal, limpa, diabetes, dan kanker. Kita bisa membuat kulit lebih kenyal, lebih cerah, lebih glowing, dan terlihat awet muda. Kemudian, kita juga punya produk, ekonex kopi. Kopi untuk pria dewasa, aftek lainnya bisa membuat kacin menjadi naga. Ini untuk orang-orang yang menginginkan berat badan yang ideal. Kemudian, kita juga punya yang namanya HAPRO, ini meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan imunitas tubuh. Ini yang untuk manusia. Di tangan sedikit itu produknya? Ini dikirp sama rekan-rekan kami. HAPRO, ini terbuat dari ekstrak, kapasi saudara, dan tropolik. Nah, kemudian kita punya produk yang untuk tanaman, namanya Epo Farming. Ini produk yang sebenarnya baru di launching, kami cukup luming. Ini produk untuk pupuk organik. Pupuk organik, yang mana produk ini sangat bagus untuk tanaman, mengeningkatkan ukur hara yang ada dalam tanah. Kemudian produk ini juga, ketika petani menggunakan produk ini, biaya produksinya menjadi lebih ringan, tanaman itu tumbuhnya lebih cepat, berbuahnya lebih banyak, kualitasnya juga lebih bagus. Nah, di luar produk-produk itu semua, ada produk yang untuk sendaraan, dan ini memang produk keunggulan kita, namanya Eco Racing. Nah, Eco Racing ini adalah aditif bahan bakar. Aditif bahan bakar yang seratus persen terbuat dari bahan organik. Ini hasil penelusian Sarjana ITB lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun. Dan sebelum dipasarkan, sudah diuji dulu. Diuji dengan berbagai metode uji, dan termasuk uji emisi, uji dana test, gini ya. Jadi, tidak dipasarkan untuk masyarakat untuk dicoba, tapi sudah menerima hasil akhir yang qualified. Yang manfaatnya apa? Manfaatnya yang pertama adalah meningkatkan kualitas bahan bakar. Jadi, kalau kita pakai premium atau pertaleng, ditambahin korecen, ya ini campuran, bentuknya bel, itu dicampurkan dengan bahan bakar yang kita pakai, maka bahan bakar kita bisa meningkat kualitasnya, bisa setara dengan pertama, bahkan bisa lebih dari pertama. Kemudian, yang kedua apa? Merawat, melindungi mesin. Jadi, kalau kita ingin kendaraan kita lebih awet, ya pakailah eko racing. Karena apa? Eko racing ini akan membersihkan kerak-kerak yang ada pada senti uji dan ruang bakar akibat pengendapan, ya timbal-timbal yang terjadi karena penggunaan bahan bakar kualitas rendah tadi. Kemudian, juga akan melindungi mesin dengan nanoteknologi. Aos yang terjadi akibat gesekan antara pistol dan silinder, itu akan tertambah dengan nanoteknologi yang ada pada produk eko racing. Kemudian, ini juga akan menambah akselerasi, tarikannya jadi enteng. Jadi, kalau kita pakai kendaraan, selama ini tarikannya mungkin sering terjadi nokeng atau ngelitik, tarikannya berat, setelah pakai eko racing, nanti tarikannya jadi enteng. Saya lebih bertenaga. Jadi, kalau kita ke kantor, biasa telah, karena kendaraannya nggak bisa juga waktu cepat, pakai eko racing telah nggak pernah telah. Nah, ini saya berharap biasa sekali, produknya juga sangat bersebut. Kuantas, apalagi untuk eko racing ini, merupakan produk unggulannya. Kalau ingat, sekarang ini, BBM, harga BBM itu bagaimana? Seperti yang tambahan lagi ya. Dan yang paling penting itu dua yang terakhir, ini bisa menghilangkan polisi eko-eko hingga 100% dan bisa menghemat bahan bakar hingga 50%. Luar biasa sekali ya. Apalagi, saya ingat bahwa ini produk buatan dalam negeri ya. Produk anak bangsa. Anak bangsa, betul sekali. BBM, harga BBM, harga BBM. penyuman Anda, ini pasti sangat baik sekali, karena Anda teraih award filter ya, entrepreneur muslim. Nah, ini mungkin bisa ceritakan pengalaman Anda nih, kenapa Anda bergabung bersama dengan PT. Ben? Saya bergabung kurang lebih 18 bulan yang lalu, yang awalnya saya melihat Anda sebuah ruang usaha yang sangat menarik dan sangat luar biasa. Ditambah lagi produknya yang memang minggu di satu kebutuhan buat kesaharian kita. Oke, ini bisa diceritakan nih. ingin Anda mendapatkan apa saja nih untuk award filter for entrepreneur muslim? 18 bulan ini, saya mendapatkan 7 unit motor. 7 unit motor? Harusnya buka soru enggak, Pak? Oke, kemudian apa lagi? 7 unit mobilio, 4 unit pajero, dan 1 luxury 1 miliar. Wow, ini baru yang singkatan siopar. Ini kalau singkatannya atap-atapnya lagi mungkin lebih luar biasa menarik ya, untuk hadiahnya ya? Betul, kebetulan ini ngomong-ngomong dari tadi ya, Pak Haji Arief ini adalah peringkat goal entrepreneur muslim. Beliau sudah meraih 17 mobilio, 11 pajero, dan 6 rumah luxury, semuanya masing-masing 1 miliar. 1 miliar, hanya bermodalkan minima 1.500.000 tadi ya? Betul. Jadi secara bermitranya itu sangat mudah. Dengan modal minima tadi 1.500.000, itu kita akan mendapatkan produk senilai 2 juta, atau sebanyak 8 box. Artinya, ini akadnya juga beli. Tapi selain mendapatkan produk, kita berikan, atau perusahaan memberikan sebuah hak usaha, atau personal planter, yang jika dijalankan hak usaha ini dengan sistem yang sudah kita siapkan, maka insya Allah akan mempunyai potensi mendapatkan reward motor, mobil, pajero, rumah, dan itu pasti, bukan undian ya. Ini pasti. Pasti dapat, yang penting, yang dijalankan sesuai sistemnya. Untuk jangka waktunya? Untuk jangka waktunya, kita tidak ada batas waktu. Ada yang paling cepat, 7 hari sudah ada yang mendapatkan, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Tapi, rangka yang 2 tahun ini. Sebanyakkan, di bawah 1 tahun, sudah mendapatkan reward-reward yang diberikan oleh perusahaan Eko Resim ini. Dan ini, bukan investasi, tapi ini adalah bisnis. Bisnis syariah yang ada sistemnya. Ini kita pakai sistem, yang namanya sistem penjualan langsung berdinjang syariah. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Adi Adan Haris, ini sudah mendapatkan sertifikasi halal bisnis dari MPU. Oke, Baca ini itu minimal penjualannya, bagaimana? Ada batasannya, Kak? Ya, kalau penjualan kita tidak dibatasi, semakin banyak penjualan, maka keuntungan yang kita dapatkan akan semakin banyak. Tapi di sini, luar biasanya, sudah harus jualan headcount, kita akan mendapatkan bagi hasil atau muda luar dari perusahaan. Bagaimana caranya? Yaitu, kita menjadi seorang perwakilan dari perusahaan, yang bisa membuka cabang-cabang di semua daerah. Ketika kita mempunyai cabang, maka akan mendapatkan hasil yang luar dari Anda. Oke, baik, singkat saja langkah-langkah untuk menjalankan bisnis ini bagaimana, Pak? Ya, sangat senjuan, Jadi, yang pertama, belajar produk. Ya, harus belajar produk, karena dengan belajar produk, kita akan pakai produknya, kita akan rasakan manfaatnya. Nah, kemudian setelah itu, apa rasa manfaat? Ceritakanlah kepada orang lain, kepada teman, 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 kemudian, bagaimana selanjutnya? Ada mereka menjadi partner. Oke, Ada partner itu, selain belanja produk, ada penggaraan bisnisnya. Iya, betul-betul dari luar biasa, ini pasti dipercaya sangat menjanjikan, dan selalu dengan syariah ikhlas, kapan lagi, nanti pun mendapatkan sebuah nomor, dan juga mobil idama, tanpa utang, dan pasnya, tanpa lidah ya. Oke, dengan pemirsa, semoga dikauh tadi, sangat berguna bagi Anda, dan kita terima kasih, kepada Ustaz Ujastu, kemudian Bapak Haji Alden Haris, dan juga Bapak Haji Rizky, atas keretakannya di video kami, dan memberikan manfaat, dan dikauh kami di rumah. Dan, saya Errol Salim, pamit untuk diri, kita jumpa lagi, di copy break selanjutnya, pastinya dengan tema-tema yang tak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.